Intro Halo nakama, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tips untuk hidup sehat kali ini adalah Perbanyak minum air dan makanlah sebelum kalian mempunyai rasa lapar Seperti biasa, karena kata-kata mutiara dari King di chapter kemarin Yang memberitahu kita semua bahwa minggu depan tidak akan libur Jadi, kali ini kita sudah mendapatkan bocolan spoiler yang keluar untuk chapter 1028 Terima kasih kepada Redon Arlong Park Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini Nah, di chapter lalu memperlihatkan banyak sekali hal yang menarik Di antaranya adalah Luffy yang sudah bersiap satu lawan satu melawan Kaido Ini berarti kemungkinan Luffy sudah mempunyai semacam senjata rahasia Untuk melawan Kaido pada babak akhir ini Begitu juga dengan King yang ternyata wajahnya selama ini ditutupi oleh topeng Dan kali ini, si kepala lumut yang menghancurkan sedikit topengnya Ini pun menyebabkan kulit terambut beserta sedikit tattoo yang terlihat di wajah dari King Nah, lalu apakah ada yang menarik lagi pada chapter kita kali ini? Bagaimanakah nasib Onigashima yang di handle oleh Yamato dan juga Momonosuke? Jadi, kita akan bahas kupas tuntas semuanya di sini Namun seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kalian atas channel ini ke depannya Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap lah nakama Tarik jangkar dan mari kita berlayar Chapter 1028 kita kali ini diberi judul Brachiosaurus Tentu saja judul ini merujuk kepada buah iblis yang dimakan oleh Queen Yaitu Ryu Ryu no Mi model Brachiosaurus Nah, kita akan mulai dari bocoran pertama Yang dimana si P-Zero dan juga Rob Luchi berada di dekat Onigashima Sebelumnya, memang yang kita ketahui kelompok ini hanya menjadi komentator dalam peperangan ini Namun kali ini, si P-Zero dan juga Rob Luchi sudah akan bergerak Sebenarnya ini memang diprediksi dari awal Karena yang kita ketahui bahwa Oda Sensei mengatakan Bahwa perang Onigashima ini akan jauh lebih megah dari perang Marineford Nah, kali ini si P-Zero akan turun tangan dan ikut campur dalam perang ini Nah, dalam bocoran kali ini Ternyata si P-Zero ini mempunyai dua tujuan Yang pertama, jika Kaido ini dikalahkan Mereka akan membuat Wano Kuni bergabung dengan pemerintahan dunia Dan tujuan mereka yang kedua adalah untuk menangkap Niko Robin Jadi dua tujuan inilah yang menyebabkan mereka menganalisa dan juga memprediksi pertarungan Siapa yang akan menang dalam perang ini Nah, tujuan mereka yang kedua sangat menarik Yaitu mereka ingin menangkap Niko Robin lagi Setelah sebelumnya kita mengetahui Niko Robin sempat diculik oleh si P-9 Tentunya, kali ini sangat sulit untuk menangkap Niko Robin ini Karena memang hubungan dari bajak laut topi jerami sudah makin lengket Atau, apakah si P-Zero ini punya cara yang licik untuk menangkap Niko Robin? Tentunya, Rob Luce ini punya pengalaman bagaimana menculik Niko Robin di Water 7 kemarin Dia tidak akan mungkin kegabah lagi Dan pasti akan memiliki cara lain yang ia simpan nantinya Untuk menculik Niko Robin kedua kalinya Kemudian kita lanjut lagi Kurang dari 5 menit, Onigashima akan mencapai ibu kota bunga Sesaat setelah itu, kita pun melihat Yamato Yang berubah dalam wujud Full Zoan-nya Dia pergi ke Onigashima untuk menghancurkan bahan produk di sana Full Zoan dari Yamato bisa kalian lihat pada gambar bocoran berikut ini Sementara itu, kita pun bisa melihat pada bocoran kali ini Pertarungan lain antara Sanji dan juga Queen Lagi-lagi, Sanji di sini masih tidak merasa nyaman dengan tubuhnya Seperti keluhannya terhadap Zoro di chapter sebelumnya Buat tubuh Sanji ini tidak nyaman saat memakai red suit miliknya Setelah itu, di panel penutup kita bisa melihat Sanji yang ditangkap Dan beberapa tulang dari tubuhnya pun patah Namun, kita bisa melihat tubuh dari Sanji ini pulih dengan sendirinya Sanji berkata Aku tidak tahu apa yang terjadi Apakah aku sudah membangkitkan kekuatan yang sama dengan mereka Tidak, aku tidak ingin menjadi monster Tentunya, mereka yang dikatakan Sanji di sini merujuk kepada saudara-saudaranya Yaitu, di mana Sanji ini tidak ingin menjadi monster layaknya saudaranya sendiri Seperti yang kamu kontihorikan sebelumnya Buat Sanji ini merupakan hasil genetika yang sempurna Sanji memang bukanlah produk gagal Melainkan produk yang paling sempurna Dan pada chapter kita kali ini, kita mengetahui bahwa Sanji sudah membangkitkan kekuatan dari Iblis Germa Atau awakening dari Sanji pun lahir Di akhir chapter, Queen terlihat menyerang Sanji dengan menggunakan pedangnya Namun, pedang itu patah saat menyentuh tubuh Sanji Apakah ini merupakan efek dari kebangkitan kekuatan dari Iblis Germa? Peningkatan kekebalan tubuh yang berlipat-lipat ganda Seperti yang Tamakon tanyakan kepada para subscriber Tamakon kemarin Yang dimana pada saat King menjatuhkan Finsmoke Sanji yang pada saat itu ingin menyelamatkan Momonosuke Dimana pada waktu itu, Finsmoke Sanji ini terlihat dibenturkan ke tanah oleh mode full zone dari King Namun lihat, apa yang terjadi setelah benturan itu Tepatnya pada chapter yang ke-1000 Dimana di sana terlihat bahwa paru burung yang dimiliki oleh King ini bengkok Sedangkan sebelum kejadian dia menjatuhkan Sanji Tepatnya pada chapter 988 Terlihat bentuk paru dari King ini masih lurus simetris Mungkinkah ini merupakan force shadow yang Oda sematkan pada chapter kemarin? Bukan kesalahan sketsa dari Oda Sensei Mungkinkah tubuh Sanji ini layaknya menggunakan baju zirah besi yang sangat amat keras? Nah, pertanyaan uniknya Apakah ini saja kekuatan dari bangkitnya Iblis Germa 66 di tubuh Sanji? Adakah kekuatan lain? Menarik untuk membahas ini Jadi kita akan bahas nanti di review chapter 1028 Yang rilis kemungkinan 2 hari lagi Untuk informasi tambahan yang paling penting Minggu depan, libur! Seperti biasa, kali ini kita akan membahas hal-hal yang menarik Dan juga informasi update mengenai One Piece seminggu belakangan ini Ada banyak hal yang sudah tambahan kumpulkan pada segmen kita kali ini Oke, jadi mari kita lanjut berlayar Untuk update yang pertama, kali ini mengenai One Piece chapter 1028 Yang nanti pada perilisannya akan berisi sampul berwarna Weekly Sunan Jam dari chapter yang sama akan memiliki sampul One Piece Untuk menandai dimulainya edisi keriga dari kontes yang ada di Wano Kuni Oke, untuk info terupdate lagi Di sini tambahkan info kan Kita sudah mencapai anime episode yang dimana untuk perayaan seribu episode One Piece Toy Animation yang dimana adalah pembuat resmi anime One Piece Ingin meminta kita semua para penggemar Untuk membagikan kenangan favorit kalian saat menonton anime One Piece Bagaimana kalian menjadi penggemar? Dan mengapa kalian menjadi penggemar dari manga ini? Jadi, jangan ragu untuk berbagi dengan video Gambar ataupun sekedar berkomentar dengan hashtag Jadi, tunggu apa lagi? Kalian bisa meramaikan Instagram dari Toy Animation ini Tentang bagaimana kalian bisa menjadi penggemar dari manga One Piece Kemudian, kenangan favorit apa yang kalian dapatkan saat menonton anime One Piece ini Jadi, buruan berlayar ke Instagram dari Toy Animation ya Nah, untuk perayaan One Piece ke seribu ini Pihak Toy Animation akan membagikan beberapa souvenir Dan juga beberapa hal yang terkait dari One Piece Sebagai bentuk perayaan dari One Piece episode ke seribu ini Tidak kalah unik juga bagaimana kalian bisa melihat perayaan One Piece ke seribu ini Di studio dari Toy Animation sendiri Yang didesain sedemikian rupa untuk menyambut episode ini Tidak ketinggalan juga para pengisi suara dari tiap-tiap karakter di anime One Piece Yang ikut andil dalam perayaan ini Nah, ada yang unik Adanya tanda ataupun karangan bunga yang diberikan langsung oleh Eikiro Oda Ke studio dari Toy Animation Namun, seperti biasa Beliau tidak hadir ke studio Toy Animation langsung dalam perayaan ini Selama bulan September di bulan kemarin Manga One Piece terjual dengan total 2.094.384 terhitung dari 3 hari sebelum rilis volume 100 Nah, dengan penjualan ini Menempatkan manga One Piece di urutan kedua Dengan penjualan terbanyak pada bulan September Di bawah Tokyo Revengers Dan di atas manga Kaiju nomor 18 Meskipun ini masih belum resmi Namun info yang beredar mengatakan bahwa Mark Jobs akan menjadi sutradara live action One Piece Nah, tentunya live action ini sudah ditunggu-tunggu oleh para fans dari jauh-jauh hari Jadi, apakah memang benar-benar ini akan menjadi kenyataan? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Dan siapa yang menurut kalian yang cocok untuk memerankan karakter Luffy? Tentunya banyak sekali aktor dari Indonesia yang berpotensi akan menjadi pemeran One Piece live action nanti, bukan? Jadi, siapa yang kalian favoritkan? Tulis di kolom komentar, oke? Nah, untuk live action ini akan diberi nama Project Panda Bukan Project Roger, yang dimana itu merupakan nama lama Namun, sekali lagi, informasi ini masih belum dikonfirmasi resmi Dari chapter 1028 kemarin, kita lagi-lagi mendapatkan hal yang sangat unik Dimana, di sana mengatakan bahwa jika Onigashima jatuh di ibu kota bunga Maka hal yang terjadi adalah Onigashima akan meledak karena pulau itu ada bubuk mesiu dan juga bahan peledak lainnya yang merupakan bom waktu Nah, kita kembali lagi menyamakan peristiwa ini dengan kejadian yang terjadi di Alabasta Yang dimana pada saat itu, Pel berhasil untuk menghentikan bom waktu tersebut Oda bahkan menciptakan struktur dari ibu kota bunga agar sesuai dengan alur banak Jadi, mungkinkah Kaido ini nantinya akan mengalami kekalahan yang serupa yang dialami oleh Krokodil? Fun fact lagi, kita bisa melihat nama jurus yang dimiliki oleh King pada chapter 1027 Nah, dalam jurus baru King ini bernama Pemana Kekasaran dalam Bahasa Inggris Ini pun mengacu pada panah dalam mitos China Itu digunakan oleh Hou Yi untuk menembak matahari hingga jatuh Topeng dari King mungkin diadaptasi dari sampul album musik Jepang berjudul Hide Your Face Yang dirilis pada tahun 1994 Ini merupakan salah satu album paling populer di Jepang pada saat itu Dibawakan langsung oleh Hidetum Matsumoto Dia diberi julukan Hide adalah seorang musisi rock yang meninggal pada tahun 1998 Tentunya, persamaan dari kedua topeng ini sangat jelas bukan? Oke, untuk menutup pembahasan kita kali ini Ada kata-kata mutiara dari Luvi Jika gaul labar, makanlah Sungguh kata-kata yang memotivasi Tentunya, kalian tidak perlu banyak berolahraga dan makanlah dengan banyak Agar otot-otot kalian menjadi bugar seperti halnya yang Luvi alami Tentunya, kami mungkin menumpup pembahasan